Intro Satu persatu rumah yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba digeledah pihak kepolisian. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Berupa uang tunai, senjata tajam, alat hisap narkoba, timbangan digital dan ratusan gram narkoba jenis sabu-sabu. Kapolda, Sulawesi Tengah, Brigjen Lukman Wahyu Haryanto mengatakan, Kelurahan Tatanga sudah menjadi target karena diduga sebagai salah satu lokasi yang menjadi pasar barang haram narkoba. Di beberapa lokasi pun didapati kamera CCTV yang diduga digunakan untuk mengintai pembeli di lokasi itu. Dari razia itu, selain barang bukti, kepolisian juga mengamankan 26 tersangka. Terkait perannya saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Satu orang oknum kepala rukun tetangga juga sempat melarikan diri. Pada Rabu malam, pihak kepolisian juga telah mengamankan 4 tersangka kasus narkoba. Lebih kurang ada 26 orang di kampung tetangga yang memfasilitasi, artinya fasilitasi situ mulai menjual sampai menyediakan tempat dan mereka sudah seperti pasar. Di saat penggerikan sempat ada perlawanan? Ada beberapa yang mencoba lari dan kita sudah ambil tindakan tegas. Seperti yang sudah kita lihat, ada tersangka yang kita tembak. Karena dia melawan dan dia statusnya sudah terpapar barang buktinya cukup sekenyelidikan. Direktur narkoba Polda Sulawesi Tengah, Kombes Poldo di Rahmawan, yang memimpin langsung penggerebekan mengatakan pihaknya sempat mendapatkan perlawanan. Satu tersangka pun harus dilumpuhkan dengan timah panas. Hasil pemeriksaan sementara, dari 26 yang diamankan itu, ada 2 yang diduga sebagai bandar. Pihaknya pun masih harus mengembangkan jaringan yang masuk ke Kelurahan Tatanga.